Pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, saat ini sudah cukup terkendali. Sejak awal pandemi COVID-19 berlangsung di DKI Jakarta, tidak lepas dari seorang dokter yang menjadi garda terdepan dalam hal penanganan dan penyampaian informasi. Dokter yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta bernama Ngabila Salama. Beliau merupakan kepala seksi surveillance, epidemiologi, dan imunisasi di DKI Jakarta. Ngabila menjelaskan bahwa pengendalian dari wabah pandemi COVID-19 tidak hanya surveillance atau pemantauan saja, tetapi juga ada yang namanya imunisasi atau vaksinasi. Halo Sobat Marta Kota, bersama dengan saya Leon Wichal. Dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai berbagai macam isu kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Dalam kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Ngabila Salama. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Ngabila. Selamat pagi, Mas Leon. Sehat ya? Puji Tuhan sehat, dokter. Dokter bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dokter, berbicara mengenai isu kesehatan yang ada di DKI Jakarta nih dokter. Kan beberapa tahun belakangan ini rame dibicarakan tentang COVID-19. Nah dokter Ngabila ini ternyata juga dikenal sebagai garda terdepan pada saat penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisinya waktu itu COVID-19 di DKI Jakarta. Makasih banyak Mas Leon dan juga rekan warta kota sekalian. Alhamdulillah sejak Januari 2020 saya dipercaya untuk terjun langsung di COVID-19 sampai detik ini. Jadi memang pengendalian dari penyakit menuar wabah itu kan tidak hanya surveillance tapi juga imunisasi. Mereka itu seperti dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Nah kebetulan saya kepala seksi surveillance imunisasi. Jadi mau nggak mau tiga tahun ini kan pasti berkecimpung langsung. Nah prinsipnya sih awalnya tentunya kita menciptakan surveillance data yang baik, kita bikin sistem, lalu juga kita bikin program kebijakan yang juga berbasis data. Karena prinsip dari penanganan COVID di DKI Jakarta itu adalah transparansi, data-driven policy, jadi berbasis data. Lalu juga melibatkan ahli untuk memutuskan suatu kebijakan dan juga tentunya give our best. Jadi semaksimal mungkin yang kita bisa berikan yang terbaik untuk masyarakat kita lakukan. Karena prinsipnya adalah no one left behind. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang sengaja ditinggalkan. Kita sama-sama bisa survive dan melewati pandemi ini dengan sebaik mungkin selama tiga tahun ini. Karena aku percaya banget kalau kita masih hidup sampai sekarang, artinya kita adalah orang pilihan yang harus berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat dan juga orang di sekitar kita. Karena tentunya banyak juga rekan-rekan kita yang mendahului kita ya di era pandemi ini. Jadi kita survive, kita bertahan, kita hebat, lanjutkan perjuangan sampai benar-benar status pandemi ini dinyatakan berakhir. Dokter dulu awal covid itu kan sempat ada simpang siur nih informasi lockdown enggak, lockdown enggak. Nah itu tuh situasi sebenarnya seperti apa sih dok? Dan apa yang menyebabkan sehingga ditetapkannya yang namanya PPKM dok waktu itu? Oke, jadi dulu tuh awalnya kasusnya tuh kurang transparan ya kalau kita lihat di pemerintah pusat. Jadi saya selalu bilang leadership data di nasional itu di awal covid tuh hampir nggak ada, sulit sekali. Nah akhirnya kita membangun sistem yang kita memang prinsipnya adalah transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan dan memang kondisi senyatanya di lapangan. Kalau memang kasusnya naik, kematiannya naik kita sampaikan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak sampaikan nanti kita salah mengambil keputusan yang bisa untuk berdampak luas bagi masyarakat. Ambil contoh seperti PSBB transisi di 4 Juni 2020. Itu kondisinya memang benar-benar sudah terkendali, semua indikator epidemiologinya sudah bagus. Waktu kita pertama kali lockdown, dalam tanda kutip kebijakan belajar dari rumah, terus juga bekerja dari rumah, itu kan Maret 2020. Itu kondisinya memang kasusnya meningkat, kita belum siap juga seperti itu. Terus juga PSBB transisi kita sudah lebih baik. Nah ketika rem darurat Agustus 2020 itu juga luar biasa sekali ya. Apa namanya? Nah di situ kondisinya kalau kita nggak ambil rem darurat, itu rumah sakit akan penuh dalam hitungan hari. Nggak nyampe seminggu. Dan setelah itu, kita sekarang kan banyak penelitian nih mas, saya udah sekitar 15 publikasi internasional dengan data COVID bersama banyak peneliti dunia. Pakai data Jakarta. Dan itu membuktikan bahwa kalau saat itu rem darurat tidak diambil, itu nakes kita akan kolaps. Dan itu kebijakannya benar-benar berbasis bukti. Jadi intinya saya sangat bersyukur sekali kita bisa bekerja dengan kultur yang baik, tidak ada tekanan. Semuanya bisa dilaksanakan dengan jujur. Dan itu semua untuk kebaikan masyarakat. Tadi dokter Ngabila menjelaskan bahwa di awal itu kurang adanya transparansi data dari pemerintah pusat. Sehingga dari DKI Jakarta sendiri yang istilahnya menginisiasi untuk mencoba transparansi. Nah itu apakah berimpak atau memiliki efek ke daerah-daerah lain supaya ikut yuk memberikan transparansi data yuk ke pemerintah pusat? Ya tentunya banyak berimpak ya. Karena memang sejatinya waktu itu lebih ke arah belum ada sistem informasi untuk melaporkan secara kanal resminya. Nah itu yang akhirnya terus dibangun bersama-sama. Kita kan tentunya juga sama pemerintah pusat juga kolaborasi ya, sinergi gitu ya. Akhirnya juga di awal Agustus mulai ada tuh sistem informasi yang semuanya terduga harus masuk ke situ. Sehingga awal Agustus 2020 sedangkan kami punya website corona.jakarta.go.id dan sistem informasi DINKES untuk pasien COVID dari 6 Maret 2020. Makanya kita sudah bisa membuat sebuah kohort data, sebuah kekayaan intelektual, sebuah harta karun data yang luar biasa. Dari berbagai varian, dari terduga Januari 2020 pertama kali ada, 24 Januari 2020 terduga pertama ada. Sampai detik ini kita punya semua legasi data individu, jutaan daripada terduga, sampai juga kebijakan-kebijakan tertulis ya. Kita ketahui kan Jakarta tuh 1 Maret udah punya tim tanggap koronal, SK Gubernur. Nah itu, itu saya nyusun sendiri bareng-bareng sama pimpinan waktu itu di 1 Maret 2020. Awal COVID banget ya dok itu? 2 Maret 2020 Presiden mengumumkan 2 pasien pertama. Ingat kan, itu 1 Maret saya sampai malam di Balai Kota itu nyusun regulasi. Oke, dokter berbicara dengan pasien itu kan tidak jauh halnya kita ngomongin terkait dengan rumah sakit, khususnya Wisma Atlet. Nah, dulu itu sempat juga ada simpang siur informasi rumah sakit, berbayar enggak, berbayar enggak. Ini tuh sebenarnya gimana sih dok kondisinya dok? Kondisinya karena ini sudah diputuskan sebagai pandemi, pandemi itu kan sebuah kejadian luar biasa yang berimplikasi pada semua negara dan banyak benua di dunia, sehingga disebut pandemi. Nah, itu akhirnya membuat status pandemi dari WHO ada, sehingga Kemenkes pun juga menetapkan ini sebagai sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat. Sehingga segala bentuk pembiayaannya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular wabah ini, si COVID ini, itu dari pemerintah, harus disediakan oleh pemerintah. Jadi, ketika di awal itu bayar atau enggak, itu mungkin sekedar transisi regulasi yang sedang proses penyusunan. Tetapi sejatinya, karena ini adalah suatu penyakit yang baru dan impact-nya di seluruh dunia, tentunya pasti negara hadir dan membayar semua pembiayaan untuk masyarakat. Oke, dokter, terkait dengan vaksinasi ini dokter, itu kan saya posisi kebetulan sedang di luar Jawa ya dokter. Dan itu terjadi simpang-sirur informasi dan bahkan hoax-hoax bermunculan nih, bahwa vaksin menyebabkan virus zombie lah atau apalah dan sebagainya itu. Kondisinya di Jakarta sendiri waktu itu seperti apa dan bagaimana nih dari Dinkes DKI Jakarta mensosialisasikan kepada masyarakat, ayo vaksin. Karena berdasarkan berita-berita yang saya baca pun, dulu awal-awal vaksin ada pun, itu kan sangat susah sekali untuk menarik masyarakat untuk ikut vaksin karena adanya hoax tersebut dokter. Ya, makasih Mas Leland. Jadi kita harus ketahui, bagian dari respon suatu penyakit menular wabah itu adalah imunisasi. Ya, jadi imunisasi itu bagian upaya pengebalan atau kita membentuk heart immunity. Sekarang pun di kondisi transisi sekarang, bagaimana caranya agar kita tidak ada kematian, situasi terkendali, disebut covid terkendali kan kalau kasus silakan banyak, tapi nggak ada yang meninggal, tidak ada kenaikan kematian maupun perawatan rumah sakit kan gitu. Nah, gimana cara mengendalikannya? Kita harus jaga imunitas kekebalan orang terhadap covid itu baik terus di sepanjang waktu. Jadi, kenapa kita perlu booster? Artinya antibody kita mungkin 10, ditambah lagi. Jadi 100 ribu dilipat ganda kan sejuta gitu kan? 10 juta. Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi, peran vaksinasi itu sangat penting untuk kita membunuh si virusnya kalau datang ke tubuh kita. Apalagi untuk orang-orang yang comorbid. Dari zaman dulu sudah ada vaksin Mas, sudah ada imunisasi untuk penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Logikanya gini, pemerintah tidak akan membeli dengan uang negara, dengan uang yang sangat banyak, APBN, untuk sesuatu yang bukan kebaikan untuk masyarakat luas. Artinya, tidak menyebabkan kematian dan kecacatan yang hebat. Imunisasi anak kan banyak polio. Bayangin, anak bisa cacat. Bisa cacat permanen di atas tempat tidur kalau dia terkena polio. Nah, artinya itu sudah ditimbang banget sesuatu yang dibeliin sama program gratis dari pemerintah. Itu pasti efeknya sangat berdampak bagi masyarakat. Nah, termasuk juga si COVID ini. Anti-vaksin, hoax, itu dari zaman dulu ada. Tapi gimana kita nggak boleh kalah kreatif dan nggak boleh kalah pinter dari anti-vaksin. Karena dia selalu memutar hal yang sama. Virus zombie, terus nanti dibilang autis, segala macam. Itu diputer untuk merek-merek vaksin tertentu gitu. Nah, COVID sendiri itu setidaknya ada tiga isu besar lah, hoax yang suka dilontarkan. Yang pertama adalah isu halal-haram. Oke. Ya kan? Yang kedua adalah vaksin dianggap nggak manjur. Yang ketiga adalah takut efek samping. Dan yang keempat, itu berbahaya untuk orang comorbid. Nah, empat itu nih yang paling berat menurutku. Dan empat-empatnya itu saya bisa sangat mudah untuk mematahkan hipotesisnya ya. Gitu. Oke. Selain terkait dengan vaksinasi nih, ada yang namanya kita kenal dengan rapid antigen atau PCR-nya. Itu kan sempat santer terdengar bahwa, wah pemerintah menggali uang sebanyak-banyaknya dari rapid test antigen dan juga PCR. Bahkan sempat ada kasus di Medan dokter kalau tidak salah, itu terkait dengan yang pemalsuan. Atau bekas sih kalau nggak salah dipakai lagi. Iya, bener banget. Itu di kondisinya di DKI Jakarta sendiri, waktu rapid test antigen dan PCR itu seperti apa sih dok waktu itu? Jadi kalau rapid antigen itu memang kita diberikan oleh pemerintah pusat kita tidak melakukan pengadaan. Tetapi kalau PCR, itu memang prinsipnya waktu itu kita kolaborasi. Jadi public-private partnership. Ketimbang kita membuat sebuah laboratorium yang settle, waktu itu kondisi kita harus cepat. Kita membuka resources Jakarta yang dia punya peluang kulturnya, masyarakatnya mampu bayar sendiri. Dan punya 192 rumah sakit dan ratusan laboratorium yang luar biasa hebat. Oleh karena itu, kebijakannya waktu itu kita buka aja testing PCR seluas-luasnya. Ternyata benar. Masyarakat Jakarta itu ada yang mau gratis ke puskesmas silakan kalau terduga ataupun kontak rat. Tapi kalau yang bayar pun mereka sanggup. Jadi prinsipnya adalah jangan termakan hoax-hoax seperti itu. Kita balik lagi ke WHO. WHO itu kan adalah badan kesehatan dunia dan juga kementerian kesehatan dalam hal ini ya, pemerintah kita. Kuncinya mengendalikan wabah jelas, 3T plus vaksinasi. Artinya testing, tracing, treatment, vaksinasi. Testing harus kita seluas mungkin. WHO sudah punya indikator-indikator parameter berapa sih kita harus testing PCR minimal. Nah itu yang dikejar oleh Jakarta sampai kita pernah sekitar 30 kali dari standar minimal WHO itu kita pernah lakukan juga. Testingnya berkali-kali lipat. Kenapa kasus di Jakarta tinggi? Ya karena kita ngetes juga. Apa gunanya kita testing dengan diagnosis awal, diagnosis dini? Akan menghindari penularan dan dengan deteksi dini bisa tata laksana segera sehingga orang tidak meninggal. Yes, benar banget. Dan yang terakhir yang saya dapatkan itu tahun 2022 kemarin itu DKI Jakarta dapat penghargaan penanganan COVID ya dok? Ya. Itu seperti apa sih dok bisa dijelaskan penghargaannya? Ya, jadi ada terkait dengan tracing, tracing terbaik waktu itu, juga satgas perkantoran, dan juga terkait dengan protokol kesehatan. Saya rasa sih semua provinsi tentunya sudah memberikan yang terbaik, tapi DKI Jakarta harus menjadi barometer karena selain ibu kota negara, kita juga punya resources yang lebih besar, SDM, disini semua pusat kebijakan ada disini, kita juga pintu masuk negara, dan juga tentunya kolaborasi public-private partnership itu sangat baik. Sehingga apa namanya, Jakarta harus satu langkah ke depan dibandingkan provinsi-provinsi lain tentunya. Oke, dokter terakhir mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi COVID-19 di DKI Jakarta saat ini semenjak tidak diberlakukannya lagi PPKM dan munculnya vaksinasi dosis keempat khususnya bagi masyarakat yang usia 18 tahun ke atas dokter? Oke, jadi saat ini kondisinya sudah sangat baik dari pemerintah pusat juga dorongan, dukungan yang luar biasa sekali diberikan. Juga segala sesuatu keputusannya juga berbasis data dan saat ini kondisinya PPKM yang dicabut ini adalah bagian dari masa transisi kita sebut dari pandemi menuju endemi. Kemungkinan besar pandeminya akan berakhirlah tahun ini, 2023 ya. Perkiraan dokter kapan nih? Semoga WHO akan segera menyelesaikan. Perkiraan, saya sih waktu awal tahun saya bilang harusnya 3 bulan ya, 3 bulan dicek lagi. Karena kan di awal tahun kemarin kan, awal tahun ini itu kan ada kenaikan di US sempat XBB.1.5 ya, kerakan sama di China itu dia BF.7 ya. Jadi itu udah cucu-cucu cicitnya Omikron gitu. Kalau misalnya WHO mau evaluasi mungkin sekitar 3 bulan, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus ya. WHO belum menetapkan pandemi ini berakhir gitu. Tapi yang jelas kondisinya sudah jauh terkendali, itu dia tadi, kalaupun ada kenaikan kasus, varian itu pasti nanti akan sempat atau lambat akan ada. Bukan virusnya yang melemah, tapi kita yang makin kuat. Itu prinsipnya. Karena vaksin tadi ya. Vaksin, virus itu nggak pernah dia makin lemah gitu. Yang kita lakukan adalah jaga terus imunitas kita bagus, itu kunci mengendalikan pandeminya. Artinya kita harus sama-sama vaksin booster, numpung gratis, belum bayar, stoknya masih ada. Saya kasih clue itu dulu tuh. Menkes kan udah sering bilang bakalan bayar segala macam. Jadi kita vaksin, ikhtiar maksimal, disiplin bermasker, vaksinasi lengkap. Disiplin bermasker untuk cegah sakit, cegah sakit dengan disiplin bermasker, cegah kematian dan long covid dengan vaksinasi lengkap. Ya dengan imunitas yang baik, kita jaga baik. Insya Allah, kalaupun ada lonjakan kasus tidak disertai dengan kematian, tidak membuat kita fatig, semuanya akan baik, ekonomi juga bagus. Dan ya semoga nggak nyampe tengah tahun ini pandemi bener-bener sudah diakhiri. Perbedaan kondisi ketika pandemi menjadi endemi itu situasinya nantinya akan seperti apa dok? Apakah nantinya akan covid ini dianggap paling flu biasa karena kita udah kebal atau gimana dok bedanya? Kemandirian masyarakat. Kedepannya kita anggap seperti batuk pilek atau influenza biasa ya. Mau kita nggak mau sering-sering kena flu atau pada orang yang rentan artinya balita, ibu hamil, ataupun lansia, tenaga kesehatan ya silahkan vaksinasi influenza berbayar setahun sekali yang direkomendasikan. Artinya kemandirian masyarakat dan paradigma hidup sehat itu yang saya tonjolkan. Jadi saya melihat masyarakat harus lebih punya paradigma sehat, berpikir, mencegah lebih baik daripada mengobati, sedia payung sebelum hujan. Sehingga masyarakat paham, oh kalau saya nggak mau kena long covid, saya nggak mau kematian karena covid. Apalagi kematian karena covid banyak di 30 tahun ke atas atau punya comorbid. Yaudah, saya vaksinasi lengkap. Kalau saya nggak mau kena long covid, saya nggak mau kena infeksi. Anak saya juga di rumah terlindungi karena mereka belum bisa vaksin. Berarti saya disiplin bermasker. Oke, luar biasa. Berarti poin utamanya adalah paradigma masyarakat untuk berpikiran tetap sehat dan pastinya wajib vaksinasi dan tetap menggunakan masker. Karena memang masker ini bukan hanya mencegah covid tapi juga penyakit lainnya. Setuju. Itu tadi Sobat Warta Kota isu kesehatan terkait dengan covid-19 di DKI Jakarta. Leon bersama dengan dokter Ngabila akan kembali lagi dengan isu kesehatan menarik lainnya. Tetap pantengin kita berdua. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.